Halo Halo rekan-rekan kali ini kita akan mempelajari konsep function dan metode di pemrograman dasar C++ yuk kita mulai bicara fungsi kita bicara sebuah manfaat sebagian besar sebuah aplikasi pasti melakukan fungsi fungsi itu seperti aktivitas yang dilakukan oleh kode untuk melakukan hal-hal tertentu bisa perhitungan bisa algoritma bisa langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau hanya sekedar menampilkan sebuah kata-kata disini kita bisa melakukan deklarasi fungsi dengan menggunakan pendekatan deklarasi yaitu kita bisa menggunakan void fungsi jumlah void disini adalah nilai balik sebuah fungsi void artinya nilai balik ini tidak mengembalikan nilai apa-apa sementara fungsi jumlah adalah nama fungsi yang kita beri nama selain itu ada fungsi yang ditujukan untuk fungsi utama fungsi ini kita namakan dengan fungsi main fungsi main adalah fungsi yang pasti dipanggil dan pasti ada dalam sebuah program si plus-plus kalau teman-teman perhatikan ada dua jenis fungsi disini fungsi pertama adalah fungsi yang kita sebut dengan deklarasi fungsi fungsi ini tidak memiliki sebuah manfaat atau tidak melakukan apa-apa fungsi ini disebut dengan fungsi yang terdeklarasi kemudian ada fungsi yang sudah juga kita implementasikan fungsi ini pada umumnya ditandai dengan tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup di dalamnya terdapat kode-kode yang akan dieksekusi secara berurut selain itu fungsi juga memiliki nilai balik ada yang tidak memiliki nilai balik ada yang memiliki nilai balik yang memiliki nilai balik itu pada umumnya diberi sebuah pendekatan seperti nilai berbalik seperti integer artinya fungsi ini akan membalikkan sebuah nilai integer jika anda diambil nilainya dan disini juga terdapat sebuah kata kunci yang kita sebut dengan return kata kunci return ini adalah mengembalikan nilai contohnya disini ya integer main akan mengembalikan sebuah nilai yaitu 0 ya sementara ada fungsi juga yang tidak mengembalikan nilai fungsi ini kita namakan dengan fungsi prosedur ya lebih namanya lebih sesuai lebih dinamakan prosedur prosedur itu ditandai dengan tidak adanya sebuah nilai balik ini disebut dengan void fungsi bisa kita lengkapi dengan apapun itu contohnya disini kita membuat sebuah kode untuk menampilkan sebuah tulisan eksekusi fungsi jumlah dan fungsi itu juga bisa dipanggil dalam satu kelas fungsi bisa dipanggil dengan langsung memanggil nama fungsinya sebagai contoh kita disini memberi nama berupa fungsi jumlah kemudian kita panggil pemanggilannya pun sederhana cukup nama fungsi kemudian diberi tanda tutup kurung ya dan tanda buka kurung tentunya kemudian diberi titik koma untuk memanggil fungsi tersebut sebuah fungsi dapat memiliki masukan masukan ini dinamakan dengan parameter contohnya di deklarasi fungsi ini kita memberikan sebuah parameter X dan juga parameter Y artinya X dan Y ini adalah input dari fungsi tersebut teman-teman bisa melihat di deklarasi fungsi ini fungsi ini membalikkan nilai berupa integer kalau kita lihat bagaimana fungsi ini didefinisikan maka kita akan semakin paham bagaimana fungsi ini melakukan prosesnya disini saya menulis kembali integer yaitu nilai balik dari fungsi itu kemudian fungsi jumlah dan kita bisa berikan parameter X dan Y bahkan untuk parameter tertentu kita bisa berikan nilai awal contohnya disini variabel Y memiliki nilai awal 5 ya kemudian di dalam tubuh fungsi kita melihat proses penjumlahan sederhana X ditambah Y yang hasilnya kita simpan dalam variabel hasil kemudian variabel hasil ini di return atau dikembalikan kepada pemanggil fungsi tersebut lalu bagaimana proses pemanggilan fungsinya sangat sederhana kalau kita lihat disini kita memanggil fungsi X koma Y ya fungsi X koma Y ya kita memasukkan X nya apa dan Y nya apa teman-teman kalian bisa melihat X nya 10 dan Y nya 25 kemudian kita memanggil dan kita menyimpan hasil fungsi tersebut ke variabel hasil jadi kita bisa melihat disini ada assignment antara variabel hasil dan keluaran dari fungsi jumlah disini kita tahu 10 ditambah 25 maka hasilnya adalah 35 sekumpulan fungsi yang siap pakai di C++ kita sebut dengan library contohnya disini kita memanggil di library dengan nama Iostream Iostream itu library apa ya rekan-rekan bisa melihat di panduan atau dokumentasi C++ Iostream disini adalah library yang digunakan untuk proses input dan input sehingga seperti teman-teman bisa melihat kita bisa memanggil fungsi seperti si out dan sih memang sedikit berbeda karena prosesnya disini menggunakan shorthand notation tapi teman-teman bisa pahami bahwa si out dan si in adalah objek yang berasal dari fungsi atau library Iostream contoh lain kita memiliki sebuah library yang kita sebut dengan CMA library yang dapat kita gunakan untuk melakukan fungsi dan operasi matematik contohnya kita bisa melakukan sinis eksponensial ya kemudian pembulatan atau kita sebut dengan floor logaritma dan fungsi pakaian teman-teman bisa membayangkan betapa bermanfaatnya fungsi ini pada saat digunakan kembali kita tidak perlu menyusun atau mengembangkan fungsi sendiri kita bisa tinggal menggunakan fungsi-fungsi yang udah ada dan demikianlah konsep pemrograman yang umum kita lakukan pada dasarnya kita memanggil satu library library lainnya kemudian kita kompos kita jadikan satu untuk memberikan manfaat pada program yang kita buat yang menarik dari visual studio code atau visual studio adalah kemampuan untuk melihat apa saja yang dimiliki oleh library yang kita sudah digunakan contohnya kita ingin mengetahui apa saja yang dimiliki oleh library DC time kita cukup mengklik tombol control kemudian nanti ini akan berubah menjadi seperti hyperlink dan kita kita klik kita akan ditemukan sebuah kode ya yang menjelaskan ia memiliki variabel apa dan juga memiliki metode apa ya karena bisa melihat seperti itu kita misalnya balik ke fungsi tadi matematika kita bisa melihat ada apa di fungsi matematika jadi teman-teman bisa sedikit memahami Oh di sini ada punya fungsi akos sinkos dan sebagainya ya demikian untuk sesi kali ini pengenalan fungsi dan prosedur semoga rekan-rekan semakin paham dan sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada pertanyaan silahkan meletakkan di laman komentar saya akan mencoba membalas dan sampai jumpa di sesi selanjutnya terima kasih selamat menikmati